Dia ngajarin saya, kuncinya bisnis tiga. Servis, harga, kualitas. Baik lagi, makanya kemarin saya bilang, jangan kalian ini melecehkan diri sendiri. Kalian harus bisa menghargai diri sendiri. Jadi contoh ya, paling gampang begini. Ini kita bicara psikologi lagi. Kalau ada orang di grup, dikasih komen, kemudian dia itu marah, berarti sebetulnya itu adalah cerminan bahwa dia itu gagal di bidang yang lain. Jadi dia ingin dipuji di sini, tapi malah dikritik, ngamuk dia. Betul enggak? Make sense kan? Karena dia sudah gagal di sana. Dia gagal tidak bisa menjual barang yang lebih mahal, kemudian dia ingin diakui, karena sifat manusia adalah yang paling utama, yang diinginkan manusia adalah diakui. Recognition. Kenapa recognition itu begitu penting? Ya kan? Sama misalkan saya ngomong sekarang, Mas Andi ulat naga. Langsung dia happy. Oh, aku disebut. Seperti, padahal buat saya biasa saja. Ya kan? Sama-sama manusia, prinsip saya begitu. Tapi ada orang yang begitu. Oh, Mas Raisa panggil nama saya ini. Bukan lagi panggil nickname. Ya seperti itu. Ya kan? Jadi itu seperti merasa dihargai. Makanya kenapa kita bikin komunitas seperti ini, ada namanya online review ini, supaya kita bisa tetap muka. Kita bisa sebut nama. Jadi sama-sama. Ini otomatis secara psikologis kalian akan diangkat. Dari tadi, saya buka di sini. Cuman si Raisa belum buka saja. Berapa orang yang pasti ngomongnya terima kasih, terima kasih. Karena selama ini tidak pernah ada. Ini sebetulnya bukti kalau mereka merasa dihargai. Hanya boleh ikut saja. Itu sudah sangat merasa dihargai. Nah ini yang saya sudah aware dari dulu, di Indonesia kurang. Makanya dengan adanya ini, kita bisa saling menghargai, bisa tetap muka. Seperti itu. Jadi, ini cara awal untuk bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri. Tapi, sekali lagi namanya orang Indonesia ini suka kebablas. Kalau sudah menghargai diri sendiri, selalu sok-sokan. Sombong atau apa. Jadi makanya dengan komunitas ini, kita bisa maju bareng. Jadi kita bisa menghargai diri sendiri, tapi kita juga tidak sampai bablas, karena selalu ada langit di atas langit. Seperti itu. Kalian mungkin mengatakan, prenderan saya terbaik. Ada yang ngomong, Reza lebih baik. Ada yang ngomong, Dennis lebih baik. Well, to be honest, setiap orang punya setanya sendiri-sendiri. Dan, saya juga pernah bikin image yang jeleknya bukan main. Mas Reza pasti, sometimes dia doing bad image juga. Dennis pun juga mengatakan, pasti ada doing bad image juga. Tidak bisa, benar-benar konsisten terus. Tidak bisa. Jangankan kita di box saja tidak bisa kok. Pernah kan melihat renderannya di box yang ancurnya bukan main. Ada. Tapi dibayar muahal. Kita sampai bingung. Tapi, well, that's business. It's all about business. Jadi jangan terlalu berpikir di renderannya, kualitasnya harus bagus terus. Tapi kemudian kalian melupakan dari faktor bisnisnya. Tapi, well, again, sekali lagi, ini tujuannya adalah untuk kita build community, terus kemudian kita polish dulu tentang how to do renderingnya, pertimbangan-pertimbangan apanya, sebagai bahan dasarnya, fondasinya kita benerin dulu. Pelan-pelan kita nanti naik. Ini namanya value ladder. Jadi, naik-naik pelan-pelan-pelan seperti itu. Pokoknya, selama kalian stick around dengan kita, saya rasa one day kalian pasti akan sukses. Tapi jangan sampai pikirannya negatif, itu saja. Karena kita selalu positif di sini. Jadi, kalau, baik lagi, kalau masalah siapa yang setir, ya ini perusahaanmu ya, kamu yang setir dong. Jangan disetir orang. Itu jawabannya. Karena saya pernah ngomong sama ini yang tukang kotong rambut, sahabat, saya lupa namanya. Dia ngajarin saya, kuncinya bisnis tiga. Service, harga, kualitas. Tidak boleh tiga-tiga kasih ke klienmu. Ini prinsip dasar. Jadi, kalau kamu kualitas dan harga, kamu berikan semua dua ini ke klienmu, service harus kamu pegang. Kalau kamu pegang harga, kualitas dan service itu milik klien. Contoh, 2G maunya harga kita yang pegang. Harganya muahal. Otomatis apa yang terjadi? kualitas harus keren. Dan terlebih lagi, service harus memuaskan. Which is ini juga yang terjadi sama kun-kun. Mau harga tinggi, kualitas sama service harus toksar dong. Betul tidak, Res? Seperti itu. Jadi, tidak bisa dipungkiri. Ini harus ada bargain-nya. kalau kamu mau kasih klienmu harga, murah, kualitasnya bagus, ya service-nya yang harus kamu pegang. Kalau tidak, kamu yang mati. Rasa hilang. Jadi, jadi, banyak lagi, tadi Rasa keputus. Jadi, sama kan, kalau itu yang terjadi di kun-kun. Karena kun-kun kepingin harganya mahal, otomatis kualitas sama service harus memuaskan. Benar tidak? Iya benar. Nah itu. Jadi, jangan semua kamu kasihkan ke klien. Jadi, masalah di 3D artis ini, balik lagi, seperti yang kemarin sempat saya obrolkan adalah, balik lagi, yang saya perhatikan adalah dari faktor psikologisnya. Kebanyakan 3D artis di Indonesia ini datang dari keluarga yang kurang mampu. Di mana orang tuanya tidak pernah berbisnis. Tidak pernah mengajarkan bisnis. Jadi, pada akhirnya akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Apalagi kalau sudah perutnya kosong. Jadi, otomatis, pokoknya aku dapat kerjaan. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kalian tidak dibayar. Karena 3 faktor ini, kalian tidak pernah pegang salah satu. Semuanya kalian kasih. Hanya karena uang. Ini penjelasan yang paling masuk akal. Jadi, paling gampang adalah kalian harus memastikan bahwa kualitas kalian bagus supaya harganya naik. Tidak ada lagi. Service kalian harus bagus supaya harga kalian naik. Untuk bisa mempermainkan 3 ini, kita cuma punya satu syarat. Harus keluar dari zona nyaman. Setiap kali kita nginjek yang namanya comfort zone, kita harus keluar. Tidak ada caranya. kamu mau di comfort zone, menikmati comfort zone, saya boleh ingat omongan saya ya, saya kasih cuma tempo satu bulan. Lebih dari itu, saya jamin kalian jatuh. Saya sudah pernah bolak-balik ngalamin. Seperti itu. Apalagi dalam keadaan COVID-19 seperti ini yang jadi pandemi, kita bahkan tiap minggu harus ganti strategi. Terus sambil melihat keadaan market seperti apa. Jadi, harga kita yang pegang. Tapi, kualitas harus naik supaya kita punya bargaining power. Jangan terlalu rendah diri. Kalau merasa kita tidak layak, oh ini kayaknya tidak ada yang mau jual, tidak ada yang mau beli. Ada, tapi ya balik lagi. Itu tidak bisa kalian dapat dalam waktu semalam. Reputasi tidak bisa dibuat dalam waktu semalam. Kalau saya out of nowhere, kemudian saya mengadakan online review, walaupun image saya bagus, tapi cuman satu image, kira-kira kalian mau datang tidak? Belum tentu. Kon Sopo, kamu siapa? Ya kan? Seperti itu. Tapi karena kalian tahu saya punya reputasi di industri ini kurang lebih 12 tahun. Kemudian kalian tahu Mas Resa juga di industri ini cukup lama. Jadi, karena kredibilitas, kalian datang ke sini. Karena kalian punya trust sama kita. Nah, sama halnya kalau kalian ingin dibayar mahal, kalian harus bisa membuat orang lain punya trust. There's no other way. Kalau ini dari segi bisnis. Ini pengalaman saya dari segi bisnis. Terus kemudian about Fiverr. Ini yang perlu saya jelaskan. Orang selalu berpikir Fiverr murah, 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 murah. Oke, that's fine. Ada yang mau jual 50 dolar, tapi tidak semuanya 50 dolar. Fiverr masih ada yang melihat kurang lebih harganya 200. Apalagi, well, jangan melihat 200 itu murah, 100 murah, 50 murah. Kalau 50, well, it's too cheap. tapi kalau 200, apalagi dengan kurs yang seperti ini, ini sebetulnya kesempatan kalian untuk mendolang-dolang. Kenapa? Kurs kita lagi jeblok. 1 dolar 16 ribu. Ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau satu image saja 200, contoh, Mas Andi Prasetyo pada waktu di Bandung dia pernah cerita dia itu sempat tidak bisa makan, tidak bisa apa, sampai mau tidak mau ngutang. Tahu-tahu dia di Fiverr, kalau tidak salah Fiverr, tahu-tahu dapat per image 200 euro. total berapa image gitu. Pokoknya dia dapat 100 juta. Dia langsung selamat, langsung bisa beli komputer. Itu modal. Jadi, kadang kita harus tutup mata. Jadi, kalau kita dari tradisinya Cina, ada tiga monyet kebijaksanaan. Jadi, kadang kita harus tutup mata, kadang kita harus tutup telinga, kadang kita harus tutup mulut. Seperti itu. Tapi yang paling banyak ditekankan lebih banyak tutup mulut. Jadi, kalau 200, kalian harus bisa berhitung kursnya berapa. Kalau kursnya 10 ribu, then it's different story. Tapi kalau misalkan, well anyway, daripada kalian kena klien Indo cuma 500, semurah-murahnya orang luar negeri, itu masih semahal-mahalnya proyek Indo. Itu yang harus kalian pikirkan dulu. As a starting point, saya tidak mengatakan kalian harus terus di 200. Jadi, ini waktunya kalian untuk ngumpulkan modal di Fiverr. Jangan jual di bawah 200. Saya ingatkan, percuma. Itu karena nanti apapun yang kalian dapatkan habis. Tapi kalau 200 dengan kurs, kalian akan masih bisa hidup, masih bisa beli barang. jangan sampai kalian terlena di sana. Sekali lagi. Akhirnya jualnya di 200 saja. Aku 200 euro, aku dapat terus kok. Dan aku hidupku enak. Oh, tidak, tidak. Pokoknya kalau grafik hidup kalian, itu bentuknya begini, lurus. Tidak lama begini. Tak jamin. Kita pernah ngalami. Grafik kehidupan itu selalu antara kamu harus naik terus atau turun. Itu saja pilihannya. Di bisnis tidak ada yang namanya stagnan. Mau teori seperti apapun, tidak mungkin. Yang namanya stagnan itu pasti turun. Karena kita nyaman berarti. Banyak perusahaan yang nyaman kemudian hancur. Contoh perusahaan taksi. Perusahaan taksi nyaman dengan kehidupannya dia. Begini teruskan dia. Tahu-tahu ada Uber. Cebrat buang banyak perusahaan taksi yang bangkrut seketika. Perusahaan negara tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena mereka legal. Uber legal. Grab legal. Gocek legal. Seperti itu. Jadi harus bisa melihat dari sisi yang lain. Tapi jangan sekali lagi jangan terlalu nyaman dengan keadaan. Minimal kalau mau di Fiverr, saya sarankan jualnya cuma di 200. Minimal. Ini jika mendapatkan kliennya bisa membayar 1 juta saja, sebenarnya kita bisa membuat rendah 5 juta harus menurunkan kualitas. Tidak ada yang menurunkan kualitas. Kalau misalkan kamu lapar, 1 juta kamu makan, tapi jangan terus-terusan jadi kestandar harga. Sesekali. Tapi kalau itu klien lama, klien lama, kemudian dia tahu-tahu diam ingin memanfaatkan kasus COVID-19 ini, dari tahu-tahu minta harga turun, jawaban saya, ini, tidak ada. Tidak mungkin. Bullshit. itu cuman orang cari-cari memanfaatkan. Padahal harus kayak gini, kita semua harus bersatu. Contoh, banyak orang panggil gojek, kemudian kita beli makanan lebih satu porsi supaya Pak gojeknya bisa makan, ada tambahan. Kita harusnya malah seperti itu. Betul tidak? Jangan malah membunuh tukang gojeknya. Seperti itu. Kalau tidak, siapa yang mau gojekin? Kalau pada akhirnya COVID-19 ini lebih parah, kamu tidak ada tukang gojek, mati loh, kamu tidak bisa makan. Tidak ada yang mengantar barang. Seperti itu. Jadi, tidak boleh jadi serigala bagi manusia yang lain. Karena memang dasarnya manusia homo homo nilipus. Di mana manusia adalah serigala buat manusia yang lain. Kita bisa milih, mau jadi serigala apa tetap jadi manusia. Seperti itu. Tapi kalau apa, nurunkan kualitas, no. Karena sekali lagi, kalian harus bisa berpikir panjang. Mungkin dia cuma bisa membayar 1 juta, do your best karena ini akan jadi portfolio-mu yang akan membuat kalian dapatkan proyek yang lebih besar. Itu yang terjadi di 2G. Kita pernah dibayar murah, kurang lebih cuma 400 dolar, 500 dolar, bahkan 300 dolar. Tapi ini model, kita tetap kita kerjakan dengan high quality supaya pada akhirnya image ini jadi portfolio yang membuat orang lain mau datang ngasih kita kerjaan dengan harga yang lebih mahal. Jadi, jangan terlalu berhitung dengan portfolio. Kualitas jangan pernah diturunkan. Kalian bunuh diri. Karena nanti kita mau tidak pernah tahu orang ini bakal ngomong apa sama orang lain. Misalkan, kun-kun tahu-tahu kliennya turunkan 3 juta, kualitasnya diturunin. Kalau kelasnya kun-kun sama 2G, jawaban kita satu, bingung gimana cara mau nurunin. Standarnya sudah begitu. Artisnya juga bingung, mau disuruh bikin lebih jelek gimana caranya. Tidak bisa. Sekarang saya tanyakan kamu balik, apakah kamu bisa nurunin kualitasmu? Kamu pemikiranmu sudah lain, sudah beda. Renderan antara kamu kasih renderanmu yang sekarang atau kamu kasih screenshotnya Sketchup? Mudah, that's it. Mau nurunin diantaranya, tidak bisa. Kamu sudah gerak otomatis tanganmu ini. Sensemu sudah jalan. Tidak ada yang namanya nurunin kualitas sebetulnya. Tapi kalau kamu memang benar-benar berusaha menurunkan kualitasnya, apa yang terjadi nanti orang ini akan word of mouth jelek. Padahal kamu butuh word of mouth dari orang ini. Oh ini dia harganya murah tapi kualitasnya keren. Nanti dia akan kenal-kenalin, kamu naikin pelan-pelan harganya. yang jadi masalah balik lagi seperti omong-omong saya sama Bang Andri Iskandar. Banyak artis yang kepinginnya automasta. Tapi sebetulnya kenyataannya tidak cuma itu. Banyak yang kepingin langsung jual mahal. Jual mahal itu juga ada jenjangnya seperti itu. Kayak 2G sendiri jual sekarang minimal kurang lebih 1000 AUC dolar kurang lebih itu minimal untuk interior itu minimal itu di luar modeling. Kalau sama modeling mungkin bisa tembus sampai sekitar 1300-1400 AUC. Mungkin kalau didolarkan mungkin sekitar sekitar 1000 dolar. Minimal. Tapi sebelum kita sampai ke sana kita bukanya pada saat itu 500 dolar termasuk modeling. Untuk ke sini ini bertahun-tahun. Jadi kalian mungkin melihat 2G sekarang enak etok. Pas lagi enaknya. Tapi kalian tidak pernah melihat prosesnya kita. Kalian mungkin melihat si resa enaknya etok. Tapi tidak pernah melihat prosesnya resa ke sini. Ini sakit. Banyak trial and error. Kan tidak mungkin resa mau cerita hati-hati nanti jatuh begini sakit. Dia cuma bisa ngomong ini ada proses yang harus kita layak jalani. Kalau dia mengatakan susah ini dia tidak menginspirasi kalian maju. Itu tidak mungkin resa lakukan seperti itu. Dia kepingin menginspirasi kalian semua. Saya juga kepingin 2G juga kepingin kalian terinspirasi semua. Tidak mungkin kita mau nakut-nakutin. Daripada nakut-nakutin kita lebih baik membimbing kalian melalui proses ini. Ini lebih baik karena kita pernah ngalami. Tapi step by step. Tidak ada yang namanya langsung. Kalau langsung kalau bisa langsung semua orang kaya. Seperti itu. Terus kemudian tidak. Sifat dasar manusia bukan makhluk sosial. Sifat dasar manusia adalah homo minilibus. Cuman manusia makhluk sosial karena membutuhkan satu sama lain. Terus kali ini Nguyen tenggelam. Yes. So jadi sudah pertanyaannya sudah selesai semua. Jadi yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah mumpung kasus COVID-19 ini masih jalan di mana pekerjaan mulai menurun ini berarti kita harus bisa melihat dari sisi positifnya adalah kita punya banyak waktu untuk meningkatkan kualitas. Ini saatnya kita untuk belajar. Bagi kalian yang sudah bisa ngerender bagus kalian harus belajar bisnis. Bagi kalian yang belum bisa ngerender bagus kalian harus belajar ngerender supaya bisa bagus. Tidak bisa modeling belajar modeling karena begitu COVID-19 selesai akan banyak kerjaan yang datang ke Indonesia ke negara-negara Asia. Kenapa? Dalam keadaan kasus seperti ini pertumbuhan ekonomi di negara maju itu semuanya pasti minus. Pada saat minus untuk menuju ke plus mereka butuh proses. Untuk menuju ke plus mereka harus turunkan harga. Pada saat mereka harus turunkan harga mereka tidak memungkinkan memakai artis-artis lokalnya dia. Karena harganya terlalu mahal. Mereka sudah punya minimum pengeluaran per bulannya jadi harga ini pasti kepatok dengan sendirinya. Kalau mereka jual di bawahnya pasti hancur. Mau tidak mau perusahaan-perusahaan developer ini mau tidak mau dia outsource karena ada mitos namanya outsource to Asia is cheap. Ini harus kita manfaatkan. Jadi pada saat COVID-19 selesai ini mereka akan cari outsource ke Indonesia. masalahnya adalah kita ini sekarang kejar-kejaran dengan waktu. Jadi ini saya berusaha mengajarkan ke kalian bahwa di setiap permasalahan selalu ada celah. Yang namanya celah itu kamu tergantung dari caramu melihat. Kamu melihat ini sebagai masalah atau kamu melihat ini sebagai sebuah opportunity. Kalau kamu melihat ini sebagai sebuah opportunity kamu akan cari solusinya dari masalah ini. Tapi kalau kamu melihatnya negatif kamu hanya melihat masalah ini sebagai masalah dan kamu tidak pernah cari solusi. Jadi dalam keadaan sekarang mumpung sepi naikkan kemampuan sampai akhirnya gelombang ini datang kalian sudah siap. Siapkan portonya upload semua seperti itu. Makanya kenapa kita sampai mengadakan 30 days challenge. kenapa 30 days bukan 90 days? Karena dalam waktu 30 days kalian harus bisa bikin satu image minimal rendering interior kita bimbing harus keren. Ini adalah minimal satu portfolio kalian yang keren. Kita akan lakukan apapun sampai kalian bisa keren dalam waktu 30 hari seperti itu. Dan makanya kenapa kita bukanya murah juga? Karena kita memang tidak mau jual mahal karena memang tujuannya untuk mempersiapkan kalian. Seperti itu. Kita jualnya cuma 479 murah banget. Padahal kita dulu bikin kurs sekali bikin 15 juta. Seperti itu. Saya tidak ngomong untuk promosi tapi baik lagi ini adalah waktunya kita untuk mempersiapkan diri. Nah untuk penutup saya ingin ngasih ini ya apa link ya sebentar saya share screen saya dulu tadi saya sudah ngomong masalah harga diri jangan sekali-sekali ngomong saya nothing banget yang namanya belajar itu mumpung kamu nothing kamu nothing kamu belajar to be something jangan kamu mau belajar merasa nothing terus kamu gak belajar ini salah kan salah kapra gitu kan jadi kalau mau kamu belajar to be something seperti itu saya pun dulu ngerender gak bisa saya cuma bisa sketch up sama podium seperti itu saya melihat renderannya apa mas andri iskandar masih bank aja sampai netes-netes kok bisa seperti ini apalagi mas Evan ini kan dulu senior saya juga saya termasuk agak terlambat cuma beda setahun sama dia saya ngeliatin dia render kok keren banget gitu tapi kan bukan berarti saya kemudian waduh saya gak bisa apa-apa terus kemudian saya gak mau belajar minder gak boleh malah saya harus kejar pola pikir balik lagi promosinya seharusnya cuma sampai tanggal 1 cuman akhirnya saya putuskan saya sama mas Evan putuskan untuk promonya tetap diperpanjang sampai hari H jadi ini ada linknya kalau tanya bimbingannya bisa untuk blender apa enggak kalau kamu memang sudah ahli di blender you are welcome kalau kamu seperti kayak mas Christian sama mas Ipeng udah udah apa udah nguasai benar ya mereka welcome mereka ikut tapi memang biasanya di blender seperti itu jadi saya lebih akan mengarahkan mereka ke ini pertimbangan pertimbangan how to make decisionnya tapi kalau kamu benar-benar gak ngerti tentang blender gak ngerti teknik ya gak bisa karena saya gak pegang blender karena memang ini pakai corona sama apa 3D Max tapi kalau pakai Sketchup kalau pakai Sketchup saya paksa untuk ke 3D Max karena untuk mengeluarkan kalian dari zona nyaman bukan karena gak menghargai Sketchup tapi dengan adanya kalian belajar 3D Max itu untuk supaya kalian lebih bisa berkembang lagi Sketchup is a good software kita pun asalnya dari Sketchup jadi jangan mengotak-ngotakkan pikiran juga karena ada beberapa orang yang buunci sekali sama Sketchup padahal Sketchup sebetulnya tujuannya sangat berbeda dengan 3D Max seperti itu tapi kalau sampai akhirnya kita yang terlena dengan Sketchup gak mau maju orang itu sampai skeptik pun sama Sketchup user ya gak salah berarti salah kalian jadi ini partisipasinya partisipannya tinggal separuh grup telegram ini ada di t.me on line rev 2G saya cat tolong langsung bisa sebisa mungkin masuk karena ini nanti base-nya base-nya di sini semua semua info akan saya masukkan ke grup telegram terus kemudian kita punya komunitas sendiri yaitu seperti Facebook group tapi kita pakai platform lain namanya Aviz ID seperti ini sebentar saya ketik juga tapi nanti bisa juga saya share di grup telegram kemudian kita juga punya e-book yang kalian kepingin tahu cara mendapatkan proses mendapatkan dolar seperti apa saya share juga ini total 31 halaman yang bikin Mas Evan dia berjibaku kurang lebih sebulan sambil membalasin WA karena yang daftar 30 days challenge begitu banyak terus kemudian untuk 30 days challenge ini ada linknya kalian bisa baca-baca tapi yang terpenting kalian masuk ke grup telegram dulu ya ini penting sekali karena nanti di grup telegram ini paling gampang karena saya lihat banyak yang ini ya lebih suka chat direct chat lebih menyenangkan jadi kayak orang lagi apa kumpul-kumpul reuni gitu jadi jadi grup chat tetap akan selalu ada terus nanti kalau yang bentuk platform itu nanti kalau untuk kita bahas yang berat-berat jadi supaya tidak hilang chatnya seperti itu jadi ini ada programnya semua nanti kalian bisa akses ya semua dari chat so karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ada pun tidak mungkin saya jawab anyway thank you for coming guys saya juga tidak nyangka total bisa tembus di 250 so saya harap kalian merasa cukup terinspirasi kali ini saya terima kasih terima kasih sekali sama Mas Resa juga sudah sangat membantu untuk mempromosikan event ini next week kita promosikan lagi gila-gilaan next week Mas Resa juga akan tetap membantu saya setelah Mas Evan bawain teori anu apa teori fotografinya terus kemudian apa ini saya harap teman-teman yang di sini hadir bisa share link telegramnya ke teman-temannya ya ilmu jangan diambil sendiri ya jadi ini memang untuk bagi-bagi toh kalau kalian ada di satu komunitas akan jauh lebih mudah berkembangnya dibandingkan kalau kalian cuman belajar sendiri ya saya kalau enggak ada Mas Evan enggak ada Mas Bayu enggak ada Mas Yasin pada saat itu juga enggak bisa enggak bisa berkembang ya sekarang saya enggak ada Mas Igit yang membantuin saya juga saya enggak bisa berkembang so semuanya itu saling berkaitan ya saya enggak bisa sebutin tim saya satu-satu totalnya banyak ya tadi ada Mas Denny juga modeler seperti itu ya so anyway see you next week thanks guys bye-bye thanks guys thank you selamat tidur selamat menikmati Terima kasih.